Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Kejabatan Alam Parajo memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Kenali Besar dalam rangkaian percepatan penurunan stunting di Kota Jambi bertempat di Kelurahan Rawasari, Kejabatan Alam Parajo, selasa 25 Juni 2024. Dalam mempercepat penurunan stunting di Kota Jambi saat ini, pemerintah Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi turut terlibat dalam percepatan penurunan stunting dengan memberikan bantuan bahan pokok yang sehat kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim turun langsung melihat kondisi masyarakat yang dalam hal ini ibu-ibu yang sedang hamil dan yang masih mempunyai anak-anak kecil. Untuk mengetahui masalah stunting yang ada di Alam Parajo, saya sebagai anggota Dewan Kota Jambi mewakili Putra Absor Hasiduan, beserta ibu-ibu Tadis, hari ini hadir menyuapkan terima kasih kepada Bapak Asuk yang ada di Kota Alam Parajo. Semoga ke depannya nanti mungkin banyak lagi Bapak-Bapak Asuk yang untuk mendukung program-program pemerintah yang usah stunting yang ada di Kota Alam Parajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk inovasi si paling demen ini, dari awal kami laksanakan itu di bulan November dan December 2023. Karena saya melihat data FWPGM itu banyak ya teridentifikasi status stunting, jadi saya memikirkan bagaimana ke depan kita bisa berperan ke Kota Alam Parajo, walaupun dengan tanpa anggaran. Saya akhirnya mencoba membuat proposal kepada tentunya dari apa disetujui oleh Pak Camat dalam hal ini atasan kami. Nah, jadi proposal itu saya sampaikan ke berbagai pihak di Kecamatan Alam Parajo maupun di luar Kecamatan Alam Parajo. Dan Alhamdulillah bisa terkumpul dan kami bisa ambil intervensi menu sebelumnya kami verifikasi dulu melalui puskesmas Rawasari maupun Kenali Besar, intervensi dulu. Karena di data FWPGM Februari 2024, datanya itu 23 orang, bayi di bawah 2 tahun itu ada 6 orang, 5-nya itu dari keluarga mampu, 1-nya yang kurang mampu, keluarga tidak mampu, dan akhirnya untuk stunting 1 yang kami bantu untuk pencegahan melalui ibu hamil, yaitu ibu hamil sebanyak 6 orang, juga diintervensi selama 30 hari karena anggaran kami terbatas. Jadi kami hanya bisa memberikan selama 30 hari menu intervensi yang sudah diatur standar gizinya oleh alih gizi di puskesmas, wilayah Kenali Besar maupun Rawasari. Besar harapan kami, semoga inovasi ini memberikan dampak, karena sudah terlihat dari indikator-indikator yang sudah dikeluarkan oleh puskesmas, kami selalu berkoordinasi, Alhamdulillah sampai saat ini, inikator tersebut sudah terpenuhi salah satu anak stunting tadi, dari grafik yang awalnya dia terindikasi stunting, saat ini posisinya sudah di posisi gizinya naik, dimana posisinya sudah di grafik naik awalnya di merah, sekarang mungkin sudah posisi kuning, karena posisi sudah berat 6 kg, dari awal yang cuma 5,3 kg. Nah, saya berharap ini nanti ke depan, karena adik puskesmas ada anggaran untuk BOK ya, untuk pencegahan dan penurunan stunting ini berkelanjutan, dan kami pun di kecamatan, saya berusaha di Kesos, berusaha juga nanti untuk mencari anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting ini. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bu, kalau boleh tahu ini sudah berapa banyak yang sudah terlibat dalam program orang tua ASU ini? Yang sudah terlibat itu sekitar 10 ada, salah satunya Poltekes yang hadir saat ini, sedang memberikan bantuan, kemudian dari Bank Jambi, kemudian dari BNI, kemudian dari PT... PT PNAP juga? Iya, PT PNAP. Ah, iya. Kemudian PT PNAM, kemudian BNI Sariah ya, ada juga. Nah, lumayan alhamdulillah terkumpul, itu tidak dalam bentuk uang saja, dalam bentuk uang kami jadikan itu menu untuk sarapan pagi siang dan malam, susu kami berikan sesuai dengan usia anak-anak kita yang didata di PTGM, kemudian beras, dalam bentuk beras ada juga, dan terakhir dari Poltekes dalam bentuk penambahan uang, dan ini untuk ke depan ini, 6 hari ke depan penambahan biaya intervensi menu ini. Sementara itu, Kabit Kesehatan Masyarakat, Binas Kesehatan Kota Jambi, Harnita menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilakukan secara swadaya, dengan menyeluruhkan bantuan makan kepada masyarakat melalui program orang tua ASU. Program apa ASU? Iya. Ini di Kecamatan Alam Barajo, ini mengiliki inovasi, yaitu si paling deman. Jadi, upaya yang dilakukan untuk mencegah dan penanganan stunting di wilayah Kecamatan Alam Barajo, ini dilakukan dengan pemberian makanan, tambahan, tambahan kepada anak stunting maupun bumil kek yang didapat dari dana swadaya masyarakat, ataupun dari Bapak ASU. Ini yang apresiasi kami dari Kecamatan Alam Barajo dan TPPS Kecamatan Alam Barajo. Kalau untuk program ini sendiri sudah jalan berapa lama? Maksudnya yang si paling deman. Sandi, Jek TV, Laporka.